Halo pemirsa Youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda yaitu Tutorial Gordon. Iya, ini adalah ukuran tirai utuh. Lihatlah. Kemudian, lipat saja bagian tirai ini. Lipat saja bagian tirai ini. Dan bentuknya seperti ini, potong saja bagian ini, kira-kira 10 cm. Oke, ini adalah 10 cm. Lihatlah. Sama dengan bagian situ nanti. Ini 10 cm. Potong saja. Oke, 10 cm. Nah, ini adalah bentuknya. Potong saja. 10 cm. Oke, sudah terpotong. 10 cm. Kemudian, lipatan ini, bawah ke bagian ujung sana. Ya, seperti ini. Ini ya. Lihatlah. Ini bentuknya sama seperti yang itu. Yaitu, kira-kira 10 cm. Oke. Iya. 10 cm. Potong saja. 10 cm. Bagian ini. Dan bagian ini. 10 cm. Ini adalah sisa potongan. Oke. Baik. Kemudian, lihatlah. Ini, setelah dipotong, 10 cm. 10 cm. Kemudian, lihatlah. Ke bagian pojok atas dan pojok samping sini. Ini ya. Harus sinkron. Bagian ini. Kira-kira satu jengkal. Oke. Satu jengkal. 22 cm. Sini 22 cm. Oke. 22 cm. Dan ini juga 22 cm. Lihatlah. Kemudian, potong saja. Garis saja. Bagian ini. Oke. Potonglah. Ini ada dua pirai. Dua gelombang. Ukuran yang sama. Oke. Oke. Ini adalah bentuknya. Ada dua tirai. Ukuran yang sama. Ya. Tentunya seperti ini. Lihatlah. Perhatikan. Perhatikan. Kemudian. Ini adalah tali. Kita gunakan. Fasilitas yang ada. Tali atau kabel. Gunakan saja. Untuk ukuran tirai ini. Ya. Tentunya. Pastikan ini. Bagian tengah atas. Dan ini juga. Bagian tengah atas. Pastikan. Tali ini ke bagian tengah atas. Oke. Oke. Siapkan. Penggaris. Kemudian. Pastikan ke bagian sini. Dengan ini. Oke. Lihatlah. Lihatlah. Ini adalah bagiannya. Oke. Setelah itu. Potong saja. Oke. Potong saja. Potong saja bagian yang sudah digaris. kasus. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian. Lihatlah. Bagian ini juga akan dibuat seperti itu Oke, lihatlah Ini garis Garis saja Bagian satu dan bagian dua Garis seperti ini Pastikan Cara garisnya harus pas Antara titik satu dengan titik satu lainnya Oke, seperti ini Garis saja Oke, setelah digaris Maka potong saja Bagian yang sudah digaris Lihatlah Ini adalah bentuk sementara Setelah itu Ini Adalah bagian tengah-tengah Dan itu juga tengah-tengah Potong Seperti ini Pastikan bagian Sepuluh senti ini Sepuluh sentimeter Paskan ke bagian atas Potong saja seperti ini Garis Kemudian potong Dan ini juga Garis Kemudian potong Potong saja Ini ada dua gelombang Dua tirai, dua gelombang Lihatlah Perhatikan tangan saya Untuk Anda Kemudian yang sudah dipotong Tarik Kemudian ini Tarik Ini juga Tarik Ini juga Tarik Kemudian ini Tarik Sisikan Ini hasil sementara Kemudian Lihatlah Ini Beri tanda 8 cm Kemudian 10 cm 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 Dan ini adalah sisanya Lihatlah Begitu juga Dengan Bagian Ini 8 cm 10 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 cm Dan ini adalah sisanya Lihatlah Ini adalah bentuknya Kemudian Setelah itu Buka Bagian tirai Buka bagian tirai Bentuknya seperti ini Kemudian Antara dua tirai Sama Lipat ke bagian ini Dan Jaraknya adalah Kira-kira 2,5 cm Oke Sekarang Jahit Dan bagian ini Kemudian Saya akan menjahitnya Ini Bagian 8 cm Kemudian 10 cm 10 cm Jahit saja Seperti ini Oke Perhatikan Lihatlah Jahit saja Dan Beri jaraknya Adalah 2,5 cm Oke 2,5 cm Ini adalah jaraknya 2,5 cm Kemudian Jahit saja Jaraknya adalah 2,5 cm Jahit saja Jahit saja Jaraknya adalah 2,5 cm Jahit seperti ini Jahit secara perlahan Oke Please Share video This video Please share Like And comment Oke Jarak ini adalah 2,5 cm Lihatlah Kemudian Ini adalah Bagian 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 atas Ini ya Lihatlah Lipat saja Seperti ini Ke bagian 10 cm Ini Tandanya Lipat saja Oke Lipat seperti ini ya Lipat saja Perhatikan Lipat Bagian yang sudah Ditandai 10 cm Ini Lipat Seperti ini Setelah Lipat Seperti ini Lipat Lagi Satu Kali Lagi Nah Ini adalah Bentuknya Bentuk Lipatannya Seperti ini Kemudian Sewing Jahit saja Nah Nah ini adalah Bentuknya Yang sudah Dilipat Posisinya Seperti ini Kemudian Lihat saja Bagian ini Kemudian Jahit lagi Jahit lagi Bagian Satunya Seperti ini Jahit saja bagian 8 cm Dan dilanjutkan Dengan 10 cm Lihatlah Lihatlah Jahit seperti ini Lihatlah Perhatikan tangan saya Untuk Anda Ini adalah Jaraknya 2,5 cm Kemudian Jahit saja Kemudian Jahit saja Dengan Jarak 2,5 cm Jahit sampai Selesai Kemudian Jahit lagi Perhatikan tangan saya Untuk Anda Dan tutorial ini Untuk Anda Bagikan video ini Jika Bermanfaat Untuk Orang banyak Lihatlah Ini adalah Cara saya Menjahit Gorden Gelombang Tirai Gelombang Kemudian Jahit lagi Kemudian Jahit lagi Hingga bagian Akhir Dan Ini Sama seperti Bagian awal Oke Lipat saja Oke Lipat seperti ini Lipat saja Lipat saja Lihatlah Setelah lipat Lipat lagi Ke bagian depan Kemudian Ayo Sama-sama Kita lihat hasilnya Seperti ini Kira-kira Ini adalah hasilnya Oke Terima kasih Dan ini adalah hasil Tirai Gorden Gelombang Yang dibikin Ya Tentunya seperti ini Nampak yang jelas ya Oke Nampak yang jelas Oke Seperti ini ya Ini ya Oke Kelihatannya Lebih bagus Jika tertutup Bagian tengah-tengah Oke Ya Seperti ini Inilah Tutorial Gorden Tutorial Tutorial Gorden Ya Please Share this video Salam Tutorial Gorden Salam Tutorial Gorden Ya Inilah dia Salam Tutorial Gorden Sampai jumpa